selamat menikmati lensa okuler untuk lensa CCTV untuk okulernya tentu banyak alternatif untuk membuat ini jadi tidak melulu menggunakan lensa fotokopi ataupun lensa CCTV akan tapi sejauh ini dari yang saya praktekan untuk objektifnya sendiri memang untuk teleskop handmade dari lensa fotokopi memang terbaik untuk objektif serta sejauh ini kami dapatkan lensa CCTV terbaik untuk okulernya jadi dia minim CA dan pembesarannya pun cukup tanpa harus menambahkan barlow jadi kita sesuaikan dengan ukurannya disini kita lihat ini wujud casingnya kita menggunakan secara keseluruhan kita menggunakan pipa PVC atau pralon mulai dari tutup depan, baffle, body, serta dari focusernya ini dibuat sendiri semuanya sebelum teman-teman membuat teleskop perlu hal yang perlu diketahui pertama kali adalah mengetahui panjang fokus daripada lensa yang akan digunakan biasanya untuk manualnya bisa juga menggunakan memanfaatkan cahaya matahari jadi kita terawang ke matahari kemudian kita cari titik paling tajam atau titik apinya kemudian kita ukur kebetulan karena kita menggunakan lensa fotokopi untuk lensa fotokopi itu sendiri mempunyai panjang fokus pada angka sekitar 20 cm kemudian dalam utuh ini bisa dijadikan dua objektif jadi kita potong agak keras ini bahannya aluminium menjadi dua bagian ini sudah dibotong untuk panjang fokusnya setelah terpotong sekitar di angka 42-43 cm untuk panjang fokus daripada okulernya kita menekan CCTV ukuran 12 mm keunggulan daripada lensa ini dia sudah mampu membidi pada keadaan bulan full moon atau lingkaran penuh dan juga dengan mampu menampilkan kawah bulan tersebut dengan detail dan jelas untuk hal-hal utama jadi sebelum kita membuat teleskop perlu diperhatikan adalah mengetahui panjang fokus dari lensa yang akan digunakan kemudian kita beralih ke pembuatan bodinya setelah kita mengetahui panjang fokus dari lensa yang digunakan maka kita bisa menentukan pemotongan dari bodinya karena ini berada di kisaran 42 dan ini setengah seti berarti panjang fokus keseluruhan sekitar 43 jadi tidak usah angka detailnya tidak usah angka pasnya jadi untuk perkiraan saja setengah 43-44 cm berarti kalau saya disini menganjurkan pemotongan bodinya di angka 30 cm atau 35 cm nanti sisanya bisa dimainkan lewat fokusernya kebetulan ini fokusernya sudah ada jadi kita pasang seperti ini nah ini yang dimasuk kita mainkan dari fokusernya kan ini bisa dipanjangkan jadi kekurangan dari dari 35 ke 40 cm tadi tinggal di mainkan ke fokusernya untuk mencari titik fokusernya kemudian lensa fotokopi yang sudah dipotong separuh kita pasang di depan seperti ini bafflenya kita pasang kemudian untuk opulernya kita pasang di belakang ini sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali untuk dipraktikan hal lain yang perlu diperhatikan dan ini sangat penting sekali dari bagian teleskop ini adalah diafragma kebetulan ini belum jadi jadi untuk gambar jelasnya bisa ditampilkan seperti ini oke dan seperti ini oke nanti diafragma disini lubangnya kita buat sediameter koin 500an atau tergantung pencahayaan yang masuk akan lebih baik lagi di tengah nanti dibuat juga diafragma jadi perlu diingat bahwasannya diagram pencahayaan itu jadi modelnya bentuk kerucut jadi sini mulai agak besar kemudian kecil-kecil baru nanti dapat ini tentu teman-teman akan kesulitan dengan model yang seperti ini jadi biasanya atau teman-teman yang baru memulai membuat teleskop kalau bisa ya modelnya seperti itu padahal bahannya cuma pipa ada alternatif lain yang sangat mudah untuk di praktekan jadi kita menggunakan untuk fungsi ininya kita membucikan kita memerlukan dua pipa sambungan pipa ukuran 2,5 in kemudian pipa 2,5 in kecil pendek aja nanti ini masukkan ini bisa mepet gak regang seperti ini jadi untuk dua buah untuk pengganti ininya kita pas lensanya kita masukkan sini pas teman-teman bisa membeli yang kualitas D yang mana kualitas D sekat di dalamnya lebih tipis jadi gak perlu mengurangi sekatnya tinggal pasang kemudian bagian belakang alternatif lainnya memakai sambungan pipa dari 2,5 in ke 2 in kemudian dihilangkan sekatnya tentu menghilangkan sekat ini capek sekali benar-benar capek alternatif lainnya teman-teman bisa menggunakan sambungan pipa ukuran 2 in ke 1,5 in kemudian nanti dikasih pipa 1,5 in baru pipa ukurnanya nanti kecil ukuran 1,4 in nah ini kebetulan sudah saya amplas kita gunakan 2 in seperti ini sudah selancar kemudian dikasih tutup baru ini dilubangi kecil untuk menempatkan lensa akulannya tadi jadi biar masuk seperti ini ini kebetulan belum dilubangi yang jelas sistemnya dan prinsip kerjanya teman-teman sudah tahu baru kemudian bagian depan kita pasang fokusnya geser tekan sekian dari saya semoga bermanfaat dan saya akhiri banyak kurangnya mohon dibahafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkarya dan kembangkan apa yang sudah dibagikan disini semoga kita berjaya selamat menikmati